Terus kalau pengen berduet dengan siapa, waduh justru pertanyaannya mungkin salah nih. Mungkin siapa yang mau duet sama saya? Itu pertanyaannya. Karena saya udah nggak tahu lagi, saya mau nanya mau duet sama siapa ya? Malu juga kan mau ngajak-ajak, tiba-tiba ngajak, so asik gitu. Eh duet sama saya yuk, siapa gitu ya? Yang saya sedang lakukan gimana caranya, ini mungkin salah satu supaya awet muda juga ya. Ya. Adalah mulai terus dan nggak pernah berhenti latihan untuk menurunkan ekspektasi saya. Oke, ekspektasi ya. Ekspektasi, jadi kayak misalnya setiap tahun baru kita punya, tahun baru ini punya apa istilahnya? Setiap tahun punya apa? Punya harapan atau apa sih? Resolusi. Kayak bucket list gitu. Resolusi. Resolusi. Ya. Wah keren banget kayaknya resolusi gitu. Iya. Saya benar-benar membuat itu menjadi nihil gitu. Resolusi itu jangan pernah ada. Mau mulai band lagi atau nggak? Atau mungkin Kak Marcel ada kayak kepikiran mau mengeksplorasi bidang-bidang lain selain bermusik, yang mulai menarik perhatian Kak Marcel mungkin? Salah satunya adalah Strong Nation ini udah, ini kan sudah menarik perhatian saya. Ya karena memang pada dasarnya kan dari dulu tuh dari kecil suka latihan bela diri. Dan salah satu aspek ini kan ada bela dirinya. Oke. Dan itu cocok aja dengan gaya berolahraga saya. Dengan opsi berolahraga saya. Itu. Tapi kalau ditanya lagi spesifik mengenai musik jelas ya, kalau main drum jelas. Kak Marcel nih bisa kali ya kasih cerita ada jatuh bangunnya dalam karir bermusik. Biar menginspirasi orang-orang yang saat ini pastinya juga mengalami hal yang serupa gitu Kak. Biar semangat. Ada nggak kira-kira di dalam perjalanan karir selama 18 tahun kurang lebih tuh Kakak ngerasain. Aduh udah pengen give up tapi tetep keep going aja gitu. Oh iya pasti. Penting-penting memang untuk untuk melakukan penelahan diri gitu ya. Banyak-banyak-banyak berdiam terus beristilahnya apa ya. Tertegun sendiri gitu untuk mempikirkan sebetulnya apa yang sudah terjadi selama 18 tahun terakhir. Sambil pelan-pelan menentukan lagi sebetulnya what is our purpose in life. Karena sebetulnya kuncinya itu. Terima kasih telah menonton!